Pada video ini, saya akan bagikan cara aktifasi atau migrasi dari BSI Mobile ke Beyond BSI. Seperti kita tahu, bahwa aplikasi BSI Mobile nantinya akan tergantikan menjadi Beyond BSI. Namun ini bertahap, nanti kalau sudah banyak yang menginstall aplikasi Beyond BSI ini, maka aplikasi sebelumnya akan dihapus. Nah pada video ini, sebelum BSI Mobile dihapus, teman-teman bisa lihat cara pindah Beyond BSI ke HP baru. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, teman-teman perlu install terlebih dahulu aplikasi Beyond BSI. Setelah terinstall, kita buka aplikasinya. Nah di bagian awal ini, kita pilih sudah punya rekening, lalu pada syarat dan ketentuan, kita perlu scroll ke bawah, lalu tap saya setuju. Masukkan nomor HP. Tap lanjutkan. Nanti kita akan masuk pada verifikasi diri. Pada halaman ini, masukkan nomor rekening dan nomor NIC. Bila kita punya beberapa rekening di BSI, kita pilih salah satunya. Setelah kita tap lanjutkan, kita akan masuk pada halaman input nomor kartu. Bila teman-teman belum punya fasilitas kartu ATM, kita dianjurkan untuk mengunjungi kantor cabang. Namun bila teman-teman tidak sempat, teman-teman bisa lihat video yang ada pada link di atas cara membuat kartu ATM tanpa ke kantor. Setelah kita tap lanjutkan, kita perlu memasukkan pin kartu debit atau pin ATM kita. Setelah itu, kita akan masuk pada tahap verifikasi wajah. Ini yang perlu diperhatikan, karena banyak yang sering gagal pada halaman verifikasi wajah ini, jadi pastikan pada bagian pengaturan aplikasi Bion BSI ini, kita telah memberikan izin untuk mengambil gambar dan merekam video pada aplikasi Bion ini. Silahkan ikuti instruksi yang ada di layar, dan tunggu sampai proses berhasil. Instruksi biasanya berupa paling kanan, dan kedipkan mata. Selanjutnya, kita akan masuk pada input nama panggilan, serta alamat email. Buka email untuk ambil kode verifikasi. Setelah berhasil, kita buat password login yang terdiri minimal 8 karakter, 1 huruf kapital, huruf kecil, angka, serta simbol. Setelah itu, buat pin transaksi, konfirmasi pin, dan kita akan masuk pada tampilan Bion BSI Mobile ini. Tampilannya lebih fresh, lebih kekinian, lebih user-friendly. Kalau dilihat, navigasi menunya mirip Live In By Mandiri.